Kami siang Presiden kembali bersilaturahmi bersama Kiai dan Ulama dari Provinsi Banten dan Jawa Barat di Istana Negara. Sebelum berdialog bersama, Presiden Jokowi dan Ulama makan siang bersama. Dalam pertemuan ini dibahas jumlah isu terkait keamanan dan stabilitas nasional pasca aksi unjuk rasa 4 November lalu. Presiden berterima kasih kepada Kiai dan Ulama dalam menunjukkan suasana sehingga tercipta kondisi yang kondusif di wilayah Banten. Para ulama memegang peranan yang sangat penting bagi tegaknya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI karena saya yakin bahwa para ulama adalah pilar-pilar nopang NKRI. Para Kiai dan Ulama turut memberikan berbagai masukan terkait kasus dugaan penisaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Pasuki Cahaya Purnama. Presiden pun diminta netral dalam proses hukum tersebut. Kami sampaikan kepada Bapak Presiden insya Allah asalkan pemerintah serius menangani kasus ini apapun keputusannya, hasilnya dari proses hukum yang sekarang sedang diberlakukan kepada Sudara Basuki Cahaya Purnama itu insya Allah kami terima. Asal pemerintah benar-benar serius dalam menangani kasus ini. Presiden Jokowi Dodo juga disarankan bersilaturahmi dengan para habaib di Jakarta. Pasca aksi unjuk rasa 4 November Presiden Jokowi terus melakukan konsolidasi. Sebelumnya Presiden juga sudah bertandang ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama dan kantor pimpinan pusat Muhammadiyah. Yusuf Reza melaporkan untuk NET.